selamat menikmati 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 bagian lagi juga berperang sebagai pemencar bunga atau polinatopo kemudian yang terakhir adalah hemiptera, ini juga dia moderat tapi golongannya, moderatnya itu lebih cenderung kebanyakan pada bangsa ini, ini adalah hama, khususnya pada jenis perang-perangan perang itu hampir semuanya adalah pemakan tumbuhan, kemudian yang lainnya ada yang menjadi predator ini adalah odonata, ini adalah predator sejati, ada dua macam, yaitu yang pertama adalah dragonflies atau capung naga capungnya besar atau disebut dengan capung sejati, karena dia bentuknya besar, terlihat kemudian biasanya ada di vegetasi yang baik vegetasi yang rairannya itu belum tercemar logam berat bila sudah banyak di logam ada logam berat baik capung yang naga ini maupun damselflies atau capung jarum, tidak akan bisa bertahan hidup disana ini adalah capung jarum jenis yang kedua dari odonata bentuknya kecil kadang dia tidak disadari datang di sekitar kita karena kecil dan dia ramping begitu keduanya pada masa muda adalah jenis rangga akuatik larvanya nimfanya nimfanya itu berkembang biak di perairan mirip dengan ikan mirip dengan kata ini adalah odonata banyak hal tentang di odonata jadi perairan yang sudah tercemar itu biasanya odonata atau capungnya mulai sedikit ini anda cerita sedikit di daerah bunova itu di sekitar tempat tinggal bunova 20 tahun yang lalu tahun 2000 ketika bunova masih SD mau lulus SD di daerah bunova ini banyak sekali capung pada jam-jam hampir maghrib jam 5 sore sekarang sudah mulai berkurang ini bisa jadi terindikasi bahwa perairan di sekitar bunova itu khususnya pada mungkin ada sungai atau mungkin pematang 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 air yang pematang sawah yang ada airnya itu airnya sudah tidak butuh besi lagi itu indikasi yang indikasi kedua mungkin saja sumber mata air sudah mulai berkurang nah ini ada ada apa warning ya dari alam ya ini adalah mantodea atau belalang sembah belalang sembah ini adalah predator sejati dia punya kemampuan predasi yang baik sekali bahkan dapat memangsa pada inang atau mangsa yang ukuran tubuhnya lebih besar daripada si belalang sembah nah ini di foto yang ini gambar ini adalah diambil oleh bunova sendiri pada tahun 2013 ya di sekitaran Kalitirto ya Kalitirto itu kebun percobaan UGM pada saat itu bunova masih belajar di sana nah ini dia memangsa kepek hijau ya dia memasak nah ini padahal belalang sembahnya ini tuh belalang sembah nimfa masih kecil bahkan belum punya sayap sayapnya pendek sekali dia dia belum bisa terbang hanya bisa melanting lanting karena dia punya kaki yang kaki belakang punya kemampuan untuk salto ya tangannya ini adalah tangan raptorial penangkap pemangsa kalau dulu pernah lihat film dinosaurus disebut dengan raptor tangannya besar menangkap kemudian ada lagi bangsa neurotera ya ini bunova kasih contoh pada family presopidi family yang lain ada dari mer-mermelyon tidi atau anlion adalah bangsa undur-undur nanti coba dilihat bangsa undur-undur diketik di google dan di PPT bunova yang di TPHP atau PHPG itu juga dulu pernah ada bisa dicek di bagian holometabula tentang neurotera namun bunova kali ini memberikan contoh satu saja family presopidi ini adalah larvanya ketika memangsa apit dan kemudian ini adalah telurnya telurnya mirip biji-bijian yang berada di ranting nanti kalau saudara-saudara mengkoleksi serangga bila tidak bertemu serangga namun di vegetasi ditemukan yang seperti ini bisa disimpan bisa diawetkan di alkohol nah ini adalah sebagai salah satu contoh neurobtera pada masa telur boleh boleh di koleksi nah ini adalah di zoom bentuk larvanya bagus ya nah ini adalah pada masa pupa pupa ini bersembunyi pada pada benang sutra ini jadi dia memilih sutra untuk melindungi dirinya pada saat dalam keadaan pupasi atau diapus dia merombak dirinya untuk menjadi neurobtera dewasa kemudian lagi ada dari bangsa kolebtera bangsa kolebtera ini atau disebutkan bangsa kumbang-kumbangan ini ada dari famili karabit dan stabilinit karabit ada opinia migro pasgata ada cicindela dan ada klinis mikran untuk opinia atau kumbang opinia ini biasa keliru dengan si kumbang di resursus cipas ini disebut sebagai kumbang opinia biasa memakan orang dan ulat kecil ini pun sama memakan orang dan ulat kecil dua-duanya ditemukan di tanaman padi namun ini adalah kumbang opinia dan ini biasa disebut oleh orang awam itu dengan sebutan tom cat ini diambil bunuh langsung pada sekitar tahun 2013 di bawah mikroskop ini bunuh karting ini dalam bentuk karting kemudian ini juga ada klinis mikran ini juga diambil secara langsung di laboratorium oleh bunuh ini biasa dia berjalan di antara bebatuan dan semak-sema untuk memangsa serangga serangga hama oke selanjutnya ini adalah himenoptera bangsa lebah dan semut bangsa ini ordo ini merupakan serangga serangga yang menyukai manis ada lebah atau tawon kemudian mereka semua suka manis nah ini ada contohnya dari karbonide karbonide ini dekat sekali dengan lebah kertas Vespide ini dikasih contoh polistes SP ini adalah tawon ya tawon kertas atau lebah kertas tabuan kertas yang dia itu kecil ukurannya kalau yang besar sering kita tahu itu disebut dengan tawondes ya itu juga Vespide tapi spes genusnya Vespide Vespide itu termasuk predator juga dia memangsa manusia tidak dia tidak memangsa manusia tapi dia menyerang manusia itu mungkin karena terganggu jadi sebenarnya bolongan tawon ini tawon kertas yang kalau kecil ini kalau yang kecil pernah lihat sama-sama mereka punya sarang dari kertas bukan kertas asli itu sebenarnya adalah hasil pada family ini itu cenderung suka membor ya membor kayu nah kemudian dengan ludahnya itu dipermentasi menjadi hubur kayu nah kemudian selanjutnya digunakan sebagai bahan membangun sarang berbeda dengan si karbonide kalau karbonide ini hidupnya sarangnya berada di tanah tapi hampir mirip ya dua-duanya ya nah sama-sama sebagai pemangsa untuk ini yang semut formicity ini penuh kasih contoh odontoponera si odontoponera ini adalah semut yang memangsa banyak ular memangsa banyak pereng kepek dan lain sebagainya ya nah dia ini hanya sanggup hidup pada tanah-tanah yang masih asri yang masih banyak bahan organiknya nah ini bunova ketemukan di kulan progo di pertanaman padi semi-organik ya walaupun tidak pir organik namun lingkungannya masih baik dan masih bisa odontoponera hidup di sana oke selanjutnya ini ada diptera ya ada sirpidi ya sirpidi ini lalat ya mirip dengan lebah ya kadang ada yang bilang lebah palsu ya lebah palsu sirpidi ini adalah larvanya larvanya itu doyan sekali makan apit loh ya coba dilihat ini kemudian ada sessidomi id ya sessidomi id ini larvanya hampir mirip ya kalau ini kecil membesar kalau ini tengahnya besar yang sini kecil yang sini juga lebih kecil dua-duanya adalah predator baik sirpidi maupun sessidomi id nah ini ada juga hemiptera lainnya ada podisus pentatomid dan napidi ini hemiptera ini cenderung kebanyakan adalah ama tapi ada beberapa yang merupakan serangga predator ciri-cirinya kalau kepe pusuk ini pentatomid itu biasanya dia punya perisai perisai seperti tanduk disini nah itu biasanya adalah predator kemudian ciri yang lainnya seperti napidi bahkan pentatomid podisus ini adalah cucuknya menjuntai kalau hama itu cucuknya itu pasti dekat dengan dada dada dan kepala tapi kalau menjuntai ini adalah indikator bahwa mereka adalah predator dari bangsa hemiptera oke kita ke bagian terakhir dalam sesi ini video ini yaitu predator non-insekta atau predator dari golongan bukan serangga ada yang disebut dengan siput siput silindris atau kalau orang jauh bilang namanya sumpil sumpil ini adalah siput yang dia memanjang bentuknya seperti ice cone atau ice tung dia ini ada namanya rumina decolata ini adalah sumpil pemangsa dia memangsa bangsa siput sendiri bangsa keong hitam atau keong emas kalau orang jawa bilang helix aspersa ini orang jawa bilang ini keong racun nah sumpil ini tidak bisa dimakan beracun untuk manusia karena dia makan daging jadi ada kalau zaman dulu sumpil itu bisa dibiarkan sampai besar tapi sekarang sumpil kelihatannya mulai berkurang di daerah persawahan kelihatannya atau mungkin ada tapi jumlahnya kecil dan kecil kecil sekarang ukurannya lebih kecil daripada yang dulu ada dari bangsa laba-laba bangsa laba-laba ini semuanya adalah predator ini adalah predator predator tungau dia memangsa tungau tungau sangat kecil tungau ini tungau sinabarius yang ada di tungau kurtise karena ini di pertanaman singkong ini daun singkong ini punya gejala tungau daunnya keperaan nah nah disitu ada arah nidanya nah arah nidanya ini kelihatannya sedang memangsa si tungau tungau itu kecil sekali ya kalau beberapa dari kalian lupa coba dilihat dari PPT punova di mata kuliah TPHP atau PHPG dia ini adalah serangga yang sebenarnya bermanfaat bagi agroekosistem ya namun kadang-kadang malah takut ya lihat laba-laba ya selanjutnya ini yang terakhir predator yang sering kita takuti ya tapi sebenarnya ini bermanfaat ya nah ini dari golongan hewan bertulang belakang saya beli satu contoh yaitu burung hantu ya burung hantu ini adalah predator yang cukup agresif khususnya untuk mengendalikan tikus ya sekitar tahun 2015 an ya 14 sampai 17 ya itu dulu pernah ada proyek pengadaan burung hantu ya dan beberapa kecamatan bahkan kabupaten di Indonesia itu mendapatkan bantuan sarang dan juga burung hantunya burung hantu ini ternyata memang secara signifikan mampu mengendalikan hamah tikus oke seperti itu dulu pada video kali ini ya bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Ibu Nova mohon maaf yang sebesar-besarnya sampai jumpa di pertemuan minggu depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih